Tuh udah ada guys programnya Halo guys, selamat datang di channel gue Bagaimana gue pernah infokan ke lo bahwa Kalau lo memang mencari pengetahuan mengenai Cyber awareness, radio frekuensi, hacking Dan bagaimana memang counter hacking Bagaimana cara bersiber dengan aman Lo mendatangi channel yang tepat Gue udah pernah terangin sama lo juga Pada video-video gue sebelumnya mengenai Bagaimana pentingnya sebuah materi Yang dimana gak terlihat dengan mata kita Tapi bisa kita rasakan sih Kalau wattnya besar Nah, saya udah ngasih hints-nya nih ya Dan itu adalah merupakan salah satunya radio frekuensi Yang kita bisa ngerasain misalnya Bluetooth, Wi-Fi, Lora Ini pernah yang saya terangkan pada video saya sebelumnya Mesti ingat video saya yang mengenai Flight radar, mengenai aircraft tracker Yang bisa kita bikin dan menggunakan antena Nah, kalau belum lihat di description Nah, saat ini gue mau menerangin sama lo Yaitu radio frekuensi Yang dipergunakan untuk Mempelajari BTS Nah, pada saat ini Ya, benar radio frekuensi kan Salah satu manfaatnya kan Selular GSM ya kan BTS Dan seperti biasa Gue yang akan gue lakukan adalah Gue akan mengajarkan bagaimana cara menginstall software-nya Yaitu GRJSM Dan gue juga akan mengajari lo Bagaimana Pemilihan Menggunakan pemilihan RTL-SDR dongle Yang mana lo akan pilih Nah, ini Adalah RTL-SDR Ya, seperti ini Kalau mau lihat Ini sih sebenarnya DVB DVB RTL-RDR Sebenarnya DVB ya DVB TV Tuner ya Biasanya ya Kalau mau lihat dari marketplace Lo bisa lihat TV Tuner Semacam ini bentuknya Dan lo juga bisa lihat Kalau yang RTL-SDR nih Seperti ini Dan lo juga Yang membedakan RTL-SDR ini Dan RTL-SDR ini Adalah sebenarnya adalah Spek Daripada frekuensi Maksimum Yang bisa ditangkap Nah, karena gue pengen menggunakan Pada saat ini gue akan men-scanning Kira-kira di band 1800 Nah, gue lebih memilih Dongle seperti ini Inilah kenapa gue mau menggunakan Dongle ini Karena dia memiliki Range sampai maksimum 2300-2500 Dan gue perlu 1800 Sedangkan yang gue punya yang lainnya Cuman 1700-an Nah, sebagaimana lo tahu Komunikasi antara Mobile phone Loda handset Atau ke BTS Itu ada beberapa macam cara Dari jenis bandnya itu Kita bisa mengenal Namanya FDD Frequency Division Duplex Oh, nggak salah itu ya TDD Time Division Duplex Ya kan Nah Kalau FDD dan TDD ini FDD ini ketika dia uplink Nah, apa itu uplink? Upplink itu adalah Dari HP menuju BTS Itu sebutannya uplink Itu memiliki Kalau di FDD Memiliki dedicated frequency Dan ketika dari BTS Menuju handphone Yaitu disebut dengan downlink Itu juga memiliki frekuensi Yang dedicated dan berbeda Itulah FDD Jadi Divisionnya itu Penggantiannya memang memiliki Dua frekuensi yang berbeda Kalau TDD Baik uplink maupun downlink Itu menggunakan frekuensi yang sama Cuman Ketika dia kapan outlink Dan kapan uplink Kapan dia downlink Itu diorokestrikan oleh Dengan timer Timing Clock Mungkin menggunakan GPS clock Menggunakan satellite clock Yang bisa diambil dari GPS Atau menggunakan clock Dari BTS Yaitu bagaimanapun teknologinya Ya Diserahkan pada masing-masing implementornya Nah jadi lu udah tau uplink downlink Dan lu udah tau FDD Sekarang yang scoop Pada waktu ini Yang gue akan share sama lu adalah Menginstall Aplikasi Disclaimer Semua hal ini adalah Untuk educational purpose Bukan untuk hal-hal yang gak-enggak guys Nah meningkatkan conscious law Dan ini pasif ya Lu gak boleh transmit sebarangan Ini murni receiving aja Gak pernah menggunakan transmit Pada video ini Nah oleh karena itu Yuk kita mulai Langsung aja biar gak banyak-banyak Banyak bacot banyak omong Langsung aja kita lakuin Nah sekarang gue akan pasang Antenanya disini Oke Sounds good Cara menginstall Adalah Pertama Kalau lu menggunakan Ubuntu Yang paling enak sebenarnya Ubuntu Misalnya lu menggunakan 16.04 Nah lu ikuti cara yang ada di description di bawah ini Lalu tinggal copy aja Tapi kalau lu menggunakan 18.04 Straight forward Agak sedikit mudah sih Yaitu caranya seperti ini Nah downloadnya ntar aja Langsung aja kita jalanin Kita buka terminal Udah Commandnya ini aja guys Yuk kita enter Nah disini udah bilang Eh jrgsm is already install ya kan Ini the new one ya Karena gue udah install guys Makanya resultnya seperti ini Positive result basically Nah tapi gue lebih prefer Lu gak menggunakan 18.04 Nah apakah itu Namanya dragon vocal Ini gue akan coba delete Remove 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 Delete all file Biar lu ngeliat dari awal Nah Pertama lu download dulu isonya Rif download isonya dari mana sih Nah download isonya itu dari Download isonya itu dari sini Nah lu tinggal download aja Lu tinggal cari Ini dia bisa nginstallnya apa aja Segala macem Lu tinggal klik ring download ini Gitu kan Nah gue udah download guys Nah tinggal sekarang kita tinggal nginstallnya aja Nah new Ya kan Dragon vocal Dan dia itu memang golongannya Linux Yaitu kebetulan dia adalah Debian 64 bit Karena laptop gue 64 bit guys Langsung aja gue jalanin Ini gue kasih memory Tapi 4 giga 4 gigaan 4 gigaan Oke Gue next next aja Biar gampang next Continue Continue aja Ya gapapa Continue Terus jalanin Kalau dia minta isonya Mana Nah isonya Kalau gak ada Lu bisa nge add disini guys Add Ya kan Ini hasil dodotan gue guys Dragon Dragon vocal open Nah udah ada nih Pilih Cus Cus start Nah ini gue unplug dulu deh Gue kayak tadi waktu unplug Kan mesti dalam Dragon 18.04 Nah ini sebenernya namanya Lubuntu My Dragon vocal ini sebenernya adalah turunan daripada Ubuntu Kenapa gue merekomendasikan lo menggunakan Distro daripada operating system ini Karena ini merupakan Turunan dari Ubuntu Yang udah di install dengan lengkap banget Operate apa namanya Aplikasi-aplikasi Yang lo bisa gunakan untuk keperluan radiofrekuensi Ya kan Nah aplikasi yang mau kita install itu kan yang ini guys GRGSM By the way Lo mungkin ada pertanyaan Eh ini kan kita udah 4G ya Lo kok main 2G Ini kan mesti 2G nih Sekarang gue mau scanning ini adalah BTS 2G Nanti di next video satunya Bukan hanya cuma scanning doang Tapi lo akan ngebaca Apa yang ada di dalamnya Jadi skupnya sekarang Cara nginstall Selesai Biar fokus pada ruang lingkupnya Nanti ada video gue satunya lagi Yang caranya ngebaca Dalamnya Apa yang di Yang dikirimkan ketika downlink signal Dari BTS menuju HP itu Seperti apa dan apa aja Nah sekarang Gue mau mulai plug lagi Gue punya ini dongle Gue akan plug Dan gue akan jalanin komennya disini Sistemnya Terminal Programnya Nah ini buktinya guys Kalau gue udah gak perlu nginstall lagi guys Tuh Tuh udah ada guys programnya Kadang penginstalan tuh Bisa bikin ribet loh guys Yaitu Nginstallnya gagal lah Segala macem gitu loh Nah jadi gue ngerekomendasin Kenapa gak lo sekalian aja Nginstall OS Yang udah memiliki Distro lengkap Tentang radio frekuensi Semacam itu Nah ini Halo guys Sekarang lo udah berhasil Dan lo udah berhasil memiliki Dan tau caranya Bagaimana Memiliki sebuah software Tau perangkatnya Tau SDRnya Dan bagaimana Cara menginstall aplikasinya Gue udah mention sama lo Ada beberapa Langkah Untuk mendapatkan Software tersebut Supaya lo bisa scanning BTS Scoopnya untuk video ini Saat itu Saat ini Hanya itu saja Nah Pada video gue berikutnya Gue akan Meng-share sama lo Bagaimana cara Menjalankannya Aplikasi tersebut Gimana lo bisa Men-scanning BTS Di sekitar tempat lo Nah Saksikan video gue berikutnya Salam sehat Salam sukses